Pertanyaan apakah olah nafas senci, olah nafas yang lain Boleh digabung dengan olah nafas PHS atau OMG Jawabannya boleh, kenapa? Karena sebenarnya olah nafas yang saya ajarkan itu asalnya dari mana? Asalnya sama, dari senci juga, dari meditasi, dari kapal bati, dari tumon Olah nafas, pola hidup sehat, atau juga Mas Gunggung Dari meditasi juga, Mas Gunggung sudah puluhan tahun belajar olah nafas berbagai aliran Lalu dikerucutkan pada yang ilmiah, masuk akal, yaitu teori ritme Kalau saya belajar banyak olah nafas, ikut camp meditasi senci juga sudah berkali-kali Tapi seperti pernah dengar rekaman-rekaman workshop saya Saya itu berasal dari kelompok agama yang menganggap meditasi itu sesat Maka saya tidak mau menggunakan istilah meditasi Diganti saja olah nafas Makanya pas ketemu Mas Gunggung juga dengan nama nafas ritme, sudah cocok Jadi ada beberapa yang saya hindari untuk menghindarkan perdebatan yang tidak perlu Ketika olah nafas dicampur-campur dengan keyakinan Walaupun saya mengajarkan keyakinan juga Tapi lebih ke arah itu sebenarnya olah rasa, olah pikir Jadi sebenarnya olah nafas itu asalnya tidak muncul tiba-tiba Wim Hof dari Tumon dulunya Lalu MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn yang saya ajarkan di PHS John Kabat-Zinn itu dokter di MIT Amerika Dia tertarik dengan meditasi Dia kirim para staffnya keliling dunia, ke seluruh dunia Belajar aneka meditasi termasuk senci juga Lalu orang-orang yang juga bermeditasi senci dan yang lain-lain juga dibawa ke Amerika Di scanning otaknya, dilihat amigdalanya, dilihat hipokampusnya Kalau Anda simak modul-modul saya, nanti itu ada kan video-video bagaimana Orang pakai baju oring-oring, tokoh Buddha, aktivis Buddha, aktivis meditasi Itu dilihat sampai ke struktur otaknya, apa yang berubah Akhirnya diajarkan ulang dengan nama bahasa MBSR, MBCT Jadi sebenarnya kalau Anda misalnya paginya Wim Hof, siangnya MBSR, malamnya senci Melakukan hal yang sama Maka kalau dilihat esensinya olah nafas ini gunanya apa Maka semua yang baik itu bisa digabung Yang tidak boleh digabung itu misalnya minum obat ini sama ini Nah, karena kimia itu ada reaksi kimia Dia akan kontradiksi Sedangkan makan sayur baiknya boleh nggak? Ada tomatnya Kalau Soekarno boleh saja Jadi boleh saja Saya jawab itu dulu Terima kasih Terima kasih